Intro Dilansir dari gelora.co Jenderal Andika siapkan 160 ribu para jurid TNI AD untuk 22 Mei ada apa? Ratusan ribu personel dari TNI Angkatan Darat akan dikerahkan untuk melakukan pengamaran pada saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan Presiden 22 Mei 2019. Sudah pasti tugas kita pengamaran seperti yang kita lakukan sebelum masa kampanye. Kita ribatkan dari AD saja sekitar 163 ribu personel. Ujar Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di Kantor Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat Senin 6 Mei. Menurut dia jumlah itu atas permintaan dari institusi Polri. Tapi tentunya TNI AD menyampang personelnya dalam membantu pengamaran jumlah yang lebih dari yang diminta Polri. Biar TNI juga melakukan permintaan di mana daerah yang rawan konflik terhadap masalah pesta demokrasi pemilu 2019 ini. Kami juga punya rasa tanggung jawab. Kami berusaha mempelajari wilayah di mana letak rawan. Jadi kami menyiagakan lebih dari yang diminta. Ujarnya, perlibatan personel TNI AD dalam melakukan pengamaran itu dilakukan sejak masa tahapan kampanye. Masa tenang pada hari penjabusan pemilihan baik Presiden dan Jaluan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPR di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, dan juga DPD. Terima kasih telah menonton!